Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu guru akan menjelaskan materi mengenai volume balok bagian kedua Kemarin, Ibu sudah menjelaskan Apa sih rumus dari volume balok? Rumus dari volume balok yaitu Volume atau V sama dengan P dikali L dikali T Atau panjang dikali lebar dikali tinggi Nah, bagaimana jika yang diketahui adalah volume Dan yang ditanya adalah panjang, lebar, atau tingginya Nah, perhatikan bentuk piramid di berikut ini Di sini ada sebuah segitiga Nah, di mana di atasnya ini adalah V atau volume Kemudian P panjang, L-nya lebar, dan T-nya tinggi Kalau misalnya di soal kita akan mencari panjang Maka panjangnya bisa kita tutup Boleh kita coret dulu ya Nah, jika mencari rumus panjang Berarti panjang volumenya ya Nah, ini kita coret Sisanya adalah V dibagi Ya, jadi garis di bawah ini Garis ini adalah dibagi Kemudian L dikali T Nah, garis yang memisahkan ini ya Yang bentuknya adalah vertikal Itu dikali ya Kemudian yang garis horizontal itu adalah dibagi Ya, jadi tadi Kalau yang dicari-nya adalah P atau panjang Berarti P ya Kita tutup ini Kemudian sama dengan V dibagi L dikali T Maka kita akan temukan rumus seperti ini ya P sama dengan V bagi volume ya Bagi lebar kali tinggi ya Nah, kemudian Kita hapus dulu Jika yang ditanyanya adalah lebar ya Berarti lebarnya kita tutup dulu Ya, sempatnya ini kita tutup dulu Kalau yang ditanyanya adalah lebar Sisanya adalah V dibagi panjang dikali tinggi Kita lihat rumusnya Untuk mencari lebar sama dengan V dibagi panjang dikali tinggi Terakhir Terakhir Jika di soal yang ditanyakan adalah T-nya atau tingginya berapa Maka ini T-nya atau tingginya kita tutup dulu Sisanya adalah V dibagi panjang dikali lebar Ya, T sama dengan V volume dibagi P dikali L Ya, perlu diingat ya Tadi V-nya adalah volume P-nya adalah panjang L-nya adalah lebar dan T adalah tinggi Ya Sampai sini Kita akan lanjut ke contoh soal Soal nomor 1 Ayah membuat sebuah bak mandi berbentuk balok Panjang, lebar, dan tinggi bak mandi tersebut berturut-turut adalah 80 cm, 60 cm, dan 40 cm Berapa liter ke air yang dapat ditampung oleh bak mandi tersebut Berarti kita akan mencari disini adalah volume Ya Kalau yang ditanyanya berapa liter ke air yang dapat ditampung Berarti yang ditanya adalah volume Ya, volume dari bak mandi Nah, diketahui panjangnya adalah 80 cm, ya Ini panjangnya Kemudian lebarnya adalah 60 cm, dan tingginya atau T adalah 40 cm Ditanya adalah volume Kita akan menjawab Nah, kita akan mencari rumus volume dari bak mandi ya Kebetulan bak mandinya ini berbentuk balok Berarti V sama dengan P dikali L dikali T T-nya berapa? 80 cm Panjangnya, lebarnya adalah 60 cm, tingginya 40 cm Kita kalikan 80 dikali 60 dikali 40 Hasilnya adalah 192.000 Satuannya pakai cm, berarti cm kubik Nah, coba perhatikan Sedangkan di soal yang ditanya itu adalah dalam bentuk liter Ya, perhatikan Berapa literkah air yang dapat ditampung Berarti, satuan terakhir yang harus dipakai adalah dalam satuan liter Nah, liter Satu liter itu persamaannya adalah satu desimeter pangkat tiga Sedangkan di sini ketika kita sudah jawab Ini pakai cm kubik Berarti, cm kubik kita akan merubahnya ke desimeter kubik Di sini kita ubah ke desimeter kubik Titik-titik berapa desimeter Oh, di bawah saja deh Berapa desimeter kubik Nah, cm kubik ke desimeter kubik Itu naik satu Ya, coba kalian buka lagi tangga jaraknya Ya, nah cm kubik ke desimeter kubik Itu naik satu Ya, berarti kalau naik satu dibagi Seribu Karena ini pangkat tiga Ya, jadi selisihnya adalah seribu Nah, sekarang 192 ribu dibagi seribu Kita coba ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sisanya adalah 192 desimeter pangkat tiga Atau 192 liter Ya Jadi Air yang dapat ditampung Oleh bak mandi tersebut Adalah 192 liter Ya Itu adalah jawabannya Kemudian Kita akan bahas soal nomor 2 Reza dan adiknya Mengisi sebuah kolam berbentuk balok Panjang dan lebar kolam tersebut Betul-turut adalah 240 cm Dan 150 cm Ya Jadi Tadi panjangnya 240 cm Dan lebarnya 150 cm Jika banyak air yang dapat ditampung pada kolam tersebut 2160 liter Berapakah tinggi kolam tersebut Nah Sekarang kita tulis Nomor 2 Diketahui Ada panjang Panjangnya berapa? 240 cm Kemudian Lebarnya 150 cm Dan Volumenya Ya Ini Ini volumenya Ya Adalah 2160 Liter Ya Nah Kemudian Yang ditanya Adalah Berapakah tinggi Berarti Tinggi Atau T Kemudian Jawab Coba Kalau kita perhatikan Nah Ya Sebelumnya Disini Perhatikan ya Ini Ada Satuannya Yang Berbeda Mana yang berbeda Ada liter Dan juga Sentimeter Sedangkan Kalau nanti Kita mau Membagi Ya Itu harus Pakai Satuan Satuan Yang sama Ya Nah Biasanya Kalau Di Soal tersebut Panjang Dan lebarnya Pakai Satuan Sentimeter Berarti Tingginya pun Harus dalam Satuan Sentimeter Berarti Kalau hasil Akhirnya Akan Menjadi Sentimeter Maka Volumenya Ini kita Ubah Ke Sentimeter Juga Ya Gitu Nah Tadi Persamaannya Ya Satu liter Itu sama Dengan Satu Desimeter Pangkat Tiga Berarti Ini kita Ibaratkan Liter Ini adalah Juga Dm Pangkat Tiga Ya 2160 Desimeter Kubik Nah Kita akan Ubah Ke Sentimeter Kubik Ya Desimeter Kubik Ke Sentimeter Kubik Itu Turun Satu Berarti Kalau turun Satu Dikali Seribu Ya Hasilnya Berarti 2 Juta 160 Ribu Sentimeter Kubik Seperti Itu Ya Sekarang Langsung Kita Masukkan Rumusnya Kalau Yang ditanyanya Tinggi Berarti Kita pakai Rumus Yang Ini T Sama Dengan V Dibagi P Dikali L Nah V Berapa Ini Volumenya Ya 2 2 160 Ribu Sentimeter Kubik Kemudian Panjangnya Adalah 240 Dikali Eh Sentimeternya Dikali Sentimeter Dikali 150 Sentimeter Nah Ini Sudah Sama-sama Satuannya Sentimeter Sekarang Langsung Kita Kerjakan Kita Tulis Ini 2 160 160 Ribu Sentimeter Kubik Dibagi 240 Dikali 150 Itu hasilnya Adalah 36 Ribu Ya Sentimeter Per Segi Ya Perhatikan Kenapa Kenapa Persegi Karena Ini Kan Dikali Sentimeter Ya Dikali Sentimeter Ya Sudah Di Persegi Ya Gitu Jadi Ini Pakai Persegi Ya Sentimeter Pangkat 2 Nah Sekarang Boleh langsung Kita Kalikan Eh Kita Kali Kita bagi 2.160.000 Dibagi 36.000 Ini Kita coret Aja 1 2 3 1 2 3 Sisanya Adalah 2 2.160 Dibagi 36 Itu Hasilnya Ini T Lagi 60 Satuannya Apa Sentimeter Ini Karena Sudah Dibagi Ya 3 Ini Sudah Dibagi Jadi Bisa Dicoret Sisanya Sentimeter Ya Atau Bisa 3 Dikurang 2 Pangkat Kita Kurang 3 Dikurang 2 1 Ya Sedangkan Kalau Pangkat 1 Itu Dia Enggak Usah Ditulis Tetap Senti Meter Ini Coret Enggak Usah Ditulis Seperti Itu Satuannya Jadi Satuannya Tingginya Adalah Tinggi Dari Kolom Tersebut Adalah 60 Sentimeter Berikutnya Terakhir Ya Kita Bahas Soal Untuk Nomor 3 Oke Untuk Soal Nomor 3 Langsung Di bawahnya Sebuah Aquarium Berbentuk Balok Mempunyai Ukuran Panjang 15 Desimeter Lebar 12 Desimeter Dan Tinggi 10 Desimeter Aquarium Tersebut Akan Disi Air 2 Per 5 Dari Tingginya Berapa Liter Air Yang Dibutuhkan Untuk Mengisinya Berarti Diketahui Sama Dengan Panjang 15 Lebarnya 12 Desimeter Dan Tingginya 10 Desimeter Ya Kita Akan Mencari Volumenya Terlebih dahulu Ya Jawab Volume Dari Aquarium Itu Berarti V Sama Dengan P Dikali L Dikali P P P P P P P 15 Lebarnya 12 Dan Tingginya 10 Ini Kita Kalikan 15 Dikali 12 Dikali 10 Itu Hasilnya Adalah 1800 Desimeter Kubik Ya Nah Ini Sudah Ketemu Volume Aquarium Sedangkan Di Soal Itu Ada Lagi Tambahannya Aquarium Tersebut Akan Diisi Air 2 Per 5 Dari Tingginya Berapa Liter Air Yang Dibutuhkan Untuk Mengisinya Berarti 2 Seper Lima Dari Volume Aquarium Itu Ya Akan Diisi Air Ya Gitu Jadi Berapa Kira-kira Berapa Liter Yang Akan Diisi Ya Kalau 2 Per Lima Dari Tingginya Atau Dari Volumenya Ya Sekarang Kita Gini Cari Untuk Mencarinya Volume Itu Kita Kali Dengan Ini Ya 2 Per Lima Volumenya Berapa Volume Yang diketahuinya Itu adalah 1800 Kemudian Kita Kali Dengan 2 Per Lima Sama Dengan Nah 1800 Dibagi Lima Itu Hasilnya Adalah 360 360 Dikali 2 Itu 720 Satuannya Pakai Apa Pakai Desimeter Kubik Nah Kebetulan Yang Ditanya Ya Di Hasil Akhirnya Itu Adalah Harus Pakai Satuan Liter Maka Ini Kita Ubah Lagi Jadi 720 Liter Kenapa Ini Tidak Dikali Atau Dibagi Karena Ingat Ya Satu Desimeter Pangkat Tiga Itu Persamanya Dengan Satu Liter Maka Ini Hurufnya Tidak Usah Diubah Lagi Hanya Tinggal Diganti Saja Satu Seperti Itu Jadi Air Yang dibutuhkan Untuk Mengisi Akuarium Tersebut Adalah 720 Liter Seperti Itu Baik Anak Anak Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh